Di sini kemudian saya ingin katakan satu hal yang penting. Ketika mereka berdamai, tertulis di tulisannya perdamaian, tapi di belakangnya mereka berpikir bagaimana caranya dalam suasana damai itu mereka tetap kalah di hadapan kita. Maka dimunculkanlah satu isu, difikirkan oleh mereka dengan teori yang kelak dipraktekan oleh para penjajah di Nusantara ini dengan nama David et Impera. Ketika Allah, orang-orang Yahudi itu punya tipikal, tidak akan senang sampai kapanpun orang lain berada di atasnya. Jadi kalau dalam urusan politik mesti unggul di atas. Gak boleh ada yang naik ke atas. Kalau ada yang naik, dia mesti turun. Di ekonomi juga demikian, dia harus kuasai. Ya pasar modal kuasai, sistem ekonomi kuasai, bank kuasai. Gak boleh ada yang naik. Kalau kelihatan satu negara mau naik, turunin lagi. Bikin krisis, bikin macam-macam. Turun. Jelas ya? Tapi kalau Nasara tidak pakai la. La artinya masih besar kemungkinan peluang kalaupun dalam urusan diunia bekerja sama dengan orang Nasara dibandingkan Yahudi. Walaupun ada kesamaan sama-sama juga tidak suka kalau orang Islam yang naik ke atas. Jelas ya? Nah simpan ayat ini, saya mau kembalikan kepada persoalan tadi. Maka di masa itulah kemudian, tidak senang ada Aus dan Khazrad naik ke atas. Maka apa yang terjadi? Pertama mereka bikin perjanjian. Perhatikan baik-baik nih. Ini nanti akan dibawa sampai ke Nusantara. Ayo perjanjian damai. Pangeran diponogoro dipanggil. Begitu datang ditangkap. Nih perhatikan nih. Asalnya dari sini. Ini akar mulanya nih. Datang kemudian dituliskan perjanjian. Begitu selesai dituliskan perjanjian. Kita harus bersama-sama menjaga Yathrib. Kalau ada yang nyerang kita bela sama-sama. Kita bekerja sama dengan baik. Baru dituliskan belum kering tinta itu. Berapa masa setelahnya? Kekhawatiran di kalangan mereka semakin memuncak. Diseranglah kemudian Aus dengan Khazrad. Dari belakang. Serang, serang, serang. Sampai mereka minta bantuan kepada klan dari Aus Khazrad. Yang berada di Yulia Syam. Syiria dan Damaskus dan sekitarannya. Datang bantuan. Dikalahkan. Pukul. Hancur orang Yahudi pada saat itu. Maka mereka mengajukan perdamaian. Kami damai aja. Damai. Singkatnya berdamai mereka. Disini kemudian saya ingin katakan satu hal yang penting. Ketika mereka berdamai. Tertulis di tulisannya perdamaian. Tapi di belakangnya mereka berpikir. Bagaimana caranya dalam suasana damai itu. Mereka tetap kalah di hadapan kita. Maka dimunculkanlah satu isu. Difikirkan oleh mereka dengan teori yang kelak dipraktekan oleh para penjajah di Nusantara ini. Dengan nama David et Impera. Diadu domba. Anda bayangkan. Dombanya digarut yang adunya orang Yahudi. Diadu oleh mereka. Maka dibikin isu. Di Khazrad dibikin isu. Di Aus dibikin isu. Isu perpecahan. Saling serang akhirnya. Dari situ tumpahlah permusuhan besar. Sampai bertahun-tahun. Puluhan tahun. Terus antar generasi. Kalau ada satu luka di Aus. Mesti luka di Khazrad. Kalaupun lukanya mungkin cuma kepleset di jalan Aus. Di sana pun mesti luka juga. Di istilahnya kalau di sini ada yang kepleset. Sana harus kepleset juga. Di sini ada yang meninggal. Sana meninggal juga. Sampai kira-kira berlangsung cukup lama. Mereka bosan. Mereka sadar kita sedang dikerjai ini. Oleh sosok-sosok yang tak nampak. Maka mereka putuskan kita harus punya satu pemimpin. Yang dengan pemimpin itu bisa mendamaikan kita semua. Maka mereka lihat kriterianya. Hampir ditemukan pada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu mereka lihat di kriterianya ada nih. Tapi takdir Allah menetapkan lain. Di tahun itu ketika mereka akan merekomendasikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sekelompok dari mereka pergi ke Mokah. Untuk datang. Sebagian berniaga. Sebagian menulaikan haji. Bertemulah dengan sosok mulia Nabi Muhammad SAW. Berbayat kepada Nabi. Disampaikan infonya. Kesukur mereka. Begitu disampaikan. Dikirim utusan yang kedua. Nanti ada bayat kepada Nabi. Ada bayat Ridwan dan seterusnya. Maka mereka mengatakan. Kami sudah merindukan kau datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah. Maka kami akan angkat kau sebagai seorang pemimpin. Singkatnya terjadi peristiwa hijrah dengan sahabat Abu Bakar. Sampai kemudian ke Yathrib. Datang ke Yathrib. Datang ke Yathrib. Menjadi Madinah pada saat itu. Sampai datang itulah kemudian. Kotaknya berubah kemudian. Ditata oleh Nabi. Dari Yathrib. Masih perbelakang. Masih banyak yang kotor. Tata di suasana yang rapi. Bersih. Sesuatu yang tertata. Rapi. Bersih. Dalam daerah dikenal dengan nama Madinah. Muncul cahaya-cahaya kebaikan. Ya semua perilakunya bagus. Auranya bagus. Sesuatu yang muncul dengan cahaya kebaikan disebut dengan Munawwarah. Maka berubahlah kota itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Alih-alih diangkat Abdullah bin Ubay bin Salul. Diangkatlah Nabi Muhammad SAW. Inilah asal mula dendam Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi. Sampai jadi orang tokoh paling munafik yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang mau saya ceritakan. Generasi tadi orang-orang Yahudi. Yang nanti membuat keonaran di masa Nabi. Sifatnya diwariskan pada generasi setelahnya. Sifat adu dombaknya yang aus dengan hajrat tadi diselesaikan oleh Nabi selesai. Itu diwariskan lagi pada generasi setelahnya. Begitu Nabi SAW wafat. Maka mereka menyebar-menyebar-menyebar. Ada yang pura-pura masuk Islam. Ada yang memprovokasi. Tidak sedikit juga yang baik-baik Pak. Jadi Yahudi itu tidak semuanya buruk. Ada yang baik. Ada yang bagus keislamannya. Tapi ada yang terwarisi oleh sifat-sifat keburukan sebelumnya. Siapa diantaranya? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Awas, kita sedang berbicara sejarah ilmiah ini. Dan tidak menyoal kalangan atau manapun. Di kalangan nanti ada yang keberatan. Duduk kita diskusi. Dan kita buka fakta sejarahnya. Sepakat ya? Lihat sini. Ini. Di antara tokoh Yahudi. Yang konon disebutkan dalam sejarah pura-pura masuk Islam. Dan ini salah satu sosok yang terwarisi oleh tipikal buruk Yahudi-Yahudi sebelumnya. Padahal Nabi sudah obati itu. Al-Hazrat saya persaudarakan kata Nabi. Yahudi-Yahudi yang lain silahkan boleh tinggal. Kita berniaga dudukan. Bikin piagam Madinah. Tapi apa yang terjadi? Ada yang berkhianat. Suku-suku yang tiga tadi saya sebutkan tadi. Berkhianat. Menyalahi kesepakatan. Bahkan ada yang hendak membunuh Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Allahu Akbar. Yang sudah buruk tak terobati. Maka dihukum dengan hukum negara. Hukum eksekusi. Yang lain keluar. Mereka keluar diusir dari Madinah. Bukan karena Nabi yang usir. Karena perilaku mereka sendiri. Sebelum ke Madinah itu tidak pernah diusir. Usir ini diusir ini diusir. Ditanggung di Madinah. Diperbaiki. Diberikan pelayanan yang bagus. Cuma berbuat onar juga. Maka dikeluarkan karena perjanjian yang sudah dibuat. Nah itu ketika menyebar keturunannya. Menyebar sifat-sifatnya. Maka diantaranya tertularkanlah kepada sosok ini. Ini eksis di zaman sahabat Uthman bin Affan. Ketika Uthman menunjuk kerabat-kerabatnya yang pakar-pakar di bidang ekonomi itu menempati pos-posnya. Maka orang ini bergerilya. Langsung masuk bukan di wilayah Madinah. Karena kenal Madinah itu. Orang Madinah semua kenal Uthman. Uthman itu orang baik. Tidak mungkin nepotisme. Tidak mungkin milih yang salah dan sebagainya. Maka dia masuk ke wilayah yang sulit dijangkau pada saat itu. Untuk memberikan informasi yang cepat. Datanglah dia ke Mesir di Afrika Utara. Dari Mesir. Mesir itu bukan Arab ya secara geografis. Mesir itu Afrika Utara. Cuma bahasanya bahasa Arab. Secara kebahasaan disebut negara Arab. Tapi secara geografis disebut dengan Afrika Utara. Masuk ke wilayah Afrika Utara. Sama dengan Libya, Tunisia, Maroko, Al-Jazir itu wilayah Afrika Utara. Maka dia datang ke Mesir. Apa yang dia katakan di Mesir? Dia sebarkan isu bahwa Khalifah saat ini satu telah melakukan nepotisme. Nepotisme. Dia pilih kalangan dari kerabat-kerabatnya saja. Tahan sebentar. Tahan. Sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain. Dan itu tidak nyata. Maka dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan fitnah namanya. Sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain. Dan sifatnya tidak nyata. Maka itu disebut dengan fitnah namanya. Keburukan orang lain dibincangkan. Nyata sifatnya. Tanpa sepengetahuannya. Maka itu disebut dengan gibah namanya. Bers? Maka dituduh Uthman. Dengan sesuatu yang tidak nyata. Tuduh. Maka muncul fitnah. Uthman nepotisme. Uthman nepotisme. Dan berita ini kan tidak seperti kita sekarang. Kalau sekarang ada berita di Amerika. Sekian detik bisa kita klik. Kejadian di ranca ekek. Kita berdoa. Semoga Allah muliakan dan sabarkan saudara-saudari kita insya Allah. Dan kita juga insya Allah. Apa yang kita bisa bantu. Kita bantu saudara-saudari kita. Ada kejadian puting beliung kemarin itu kan. Kejadian di ranca ekek. Itu sedunia itu bisa mengakses. Tsunaminya di Banten. Yang beras suntawanya banyak. Kirimkan dukacita. Dari Turki. Dari sini. Dari sini. Langsung nampak. Ini zaman Uthman. Telepon belum ada. Email gak nampak. Whatsapp belum kepikiran. BBM itu belum dikreasikan. Gak ada. Jangankan zaman Uthman. Ya. 80 tahun kebelakang. 50 tahun kebelakang. 30 tahun kebelakang. 20 tahun kebelakang. Orang haji aja kan belum menemukan pesawat seperti sekarang. Berangkatnya pakai kapal laut. Kalau ada kabar dari Mekah nyampainya 6 bulan kemudian. Itu baru 20 tahun kemudian. Kalau orang berangkat haji pakai kapal. Dia lepas. Nunggu-nunggu. Gak datang-datang. Udah pada lupa. Baru datang. 6 bulan setelahnya. Nah. Kebayang bagaimana zaman Uthman. Uthman tidak tahu apa yang terjadi di Mesir. Jaraknya terlampau jauh. Ternyata sudah bergerilya. Gerilya itu ke orang-orang yang mudah kemudian diprovokasi. Ke kalangan bawah. Disebarkan isu. Yang kedua. Ini yang mau saya katakan. Dan ini nanti nyampe ke kehidupan kita sekarang. Kata Abdullah bin Sabah itu. Dia membentuk kelompok-kelompok pengikut-pengikut. Dia katakan. Sebetulnya. Yang paling layak untuk dapat kursi Khalifah itu bukan Uthman. Tapi Ali. Tahan. Sebetulnya. Yang paling layak itu. Bukan Uthman. Tapi Ali. Coba lihat. Nabi Isa saja. Nabi Isa. Dikatakan naik ke langit. Wafat. Akan turun. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan yang paling mulia. Tentu sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan sebagai orang pertama. Akan mengutus nanti generasi-generasi penerusnya. Sebagai wakil dari ajaran-ajaran Nabi. Itu yang akan membimbing. Maka dihembuskanlah. Siapa menurut anda. Yang paling dekat hubungannya dengan Nabi. Maka dilihat. Dilihat. Ini kan yang paling pertama masuk Islam dari kalangan pemuda yang paling baik. Ali. Ali itu termasuk keluarga juga. Bahkan anak dari pamannya. Bahkan menantu Nabi juga. Anaknya jernius. Pemuda yang paling hebat. Teman-teman sekalian. Itu orang daerah. Orang kampung. Yang tidak tahu info. Uthman juga mulia. Menikah dengan tadi dua putih Nabi. Dimuliakan oleh Nabi. Disebut ahli surga. Bahkan satu masa ketika Uthman akan masuk ke satu kebun. Riwayat Abu Musa al-Ash'ari. Kata Abu Musa al-Ash'ari. Saya minta izin dulu pada Nabi. Kata Nabi persilahkan dia masuk. Akan masuk seorang ahli surga yang diuji dengan musibah. Seorang ahli surga diuji dengan musibah. Nah info-info ini gak banyak nyampe. Masuk ke kalangan bawah. Di provokasi. Yang bagus itu ahli. Yang hebat ahli dan sebagainya. Padahal dua-duanya mulia. Maka orang-orang awam ini mudah kemudian disulur. Masuk ke kelompok Abdullah bin Sabah. Maka dikenal dengan pengikut Sabah. Namanya Sabahiyah. Abdullah bin Sabah. Dikenal dengan Sabahiyah. Saya agak cepat sedikit ya. Mohon maaf karena waktu kita itu sangat singkat. Tahan? Maka terkumpul di wilayah masjid. Dia coba infiltrasi wilayah Madinah. Begitu masuk. Mentor. Jadi karena orang tahu Osman tinggal di Madinah. Tahu kebiasaan Osman. Jadi begitu akan menyual Osman. Eh sebetulnya Osman begini ya. Jangan bicara tentang Osman. Osman lebih baik dari apa yang anak katakan. Eh Osman kok nempatkan saudaranya disit. Eh Osman itu lebih paham. Karena Osman itu pakar di bidang ekonomi. Dia tempatkan mungkin salah. Mental, mental, mental. Dia pergi ke daerah. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah diprovokasi masanya makin banyak. Maka. Abdullah bin Sabah kemudian masuk. Dan mengatakan pada pengikutnya di wilayah Masjid itu. Datanglah kalian kemudian ke kota Madinah. Sampaikan protes kalian. Kepung tuh isaninya Osman. Datangin Osman di sana. Maka mereka bergerombolan. Datang, datang, datang ke wilayah ini. Datanglah ke Madinah. Ini yang datang. Ini bukan cuma datang. Ada yang bawa pedang. Ada yang bawa pisau. Ada yang bawa pentungan besi. Datang. Datang, 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 datang. Begitu intelijen menyampaikan kepada Osman. Ada pergerakan dari wilayah Afrika Utara menuju ke sini. Apa isu yang dibawa? Mereka ingin minta penjelasan kepada Khalifah Osman bin Affan. Kenapa mengangkat saudaranya begini, begini, begini. Apakah benar Ali paling utama dan sebagainya? Maka Osman, karena disebutkan kemudian Ali, nepotisme dan sebagainya. Osman perintahkan Ali. Kamu kasih penjelasan. Apa kata Ali? Saya katakan dari awal. Ingat kata-kata saya? Bukankah diantara yang paling jenius, diantaranya Ali bin Abi Talib? Ali mengatakan kepada Osman, kurang lebih bahasanya, Yal Khalifah. Akan lebih baik kalau anda langsung yang menemui rakyat, menjelaskan. Kalau saya jelaskan, bisa. Tapi tingkat kekuasannya berbeda. Kalau orang datang-datang ke istana, ke pusat kekuasaan, maka Ali menyampaikan satu pendapat yang sangat brilian. Dan ini warisan dari Nabi SAW. Akan lebih baik kalau pemimpinnya langsung yang menemui. Karena itu akan memberikan kepuasan tersendiri kepada rakyatnya. Osman ketika mendengar usulan itu, bagus usulannya. Baik saya akan temui. Demikianlah kalau di lingkaran sekitaran pemimpin, ada orang-orang yang mengusulkan kebaikan, maka pemimpinnya akan ikutan baik. Beda kalau di sekitarannya ada orang-orang yang tidak baik. Orang dah datang berbonong-bonong, ini pergi. Ini jadi masalah. Saya sedang berbicara tentang hal yang lain ya. Jangan pikirkan yang tidak-tidak. Saya bicara tentang Ali, bukan Jainuddin. Ini contoh-contoh, bukan saya yang lain-lain. Hati-hati. Ingat ya, kata-kata saya. Alhamdulillah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Sebetulnya inisiatif itu bagus. Tapi menghapus pada yang saatnya belum dihapus, itu yang masalah. Itu sampai jangkrik aja nyari, mana tulisannya katanya. Ini jangkrik Mekah nih, ada ke sini. Oh, lalat. Ini saya tulis lagi ya. Lihat nih. Quran, surat, kedua. Lihat satu. Kamu udah dipindah dulu. Lihat sini. Sudah ya. Oh, pindah langsung pergi. Ayo, hapus lagi. Alhamdulillah. Sudah? Maka Uthman menerima usulan Ali bin Abi Talim. Kemudian disampaikanlah. Diterima itu semua. Ayah datang, terima. Dengan lembut. Kalau bahasa kita kenapa kemari? Kami gak puas. Marah tuh masa. Uthman tenang aja. Tenang aja. Marah ini itu. Itu gak ditahan tuh. Bahwa pedang dibiarin. Bahwa pentungan dibiarin. Bahkan Uthman kasih keumuman. Tidak boleh ada diantara semua keluarga saya. Semua sahabat dan kerabat semuanya. Yang kemudian menghunus pedangnya untuk melarang mereka. Menghunus pedangnya untuk bisa mencegah mereka. Biarkan mereka dengan pedangnya datang. Dan Uthman hadapi dengan kelembutan. Kembalikan ke sarungnya. Kata Uthman. Maka Ali tidak mengeluarkan. Bahkan berkomentar. Kalau saya ingin sekali jadi pembela Uthman pada saat itu. Tapi kalau saya keluarkan. Maka saya jadi orang pertama yang bermaksud pada pemimpin saya. Maka semua taat kepada pemimpinnya. Sarungkan. Masukkan kembali. Biarkan mereka datang. Maka semua menunggu. Dan Uthman meminta. Eh semua kerabat-kerabat yang ada dekat saya. Pulang kalian ke rumah. Pulang. Pulang. Karena yang akan diminta pertanggung jawaban saya oleh Allah. Maka saya akan hadapi. Semua diminta pulang. Supaya Uthman ingin menunjukkan bahwa. Persoalan kebijakan. Ditanya. Saya jelaskan sendiri. Dan supaya tidak terkesan bahwa Uthman itu beraninya. Kalau cuma ada teman-teman di sampingnya. Maka diminta pulang. 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 Tinggal keluarga intinya saya di istana. Datanglah orang-orang itu dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan diriwayat disebutkan. Diriwayat disebutkan. Melebihi jumlah sahabat yang memang pada saya itu sudah ada di lingkarannya. Datang mereka. Apa kata Uthman? Setiap ditanya. Jawab. Setiap ditanya. Jawab. Teman-teman. Yang paling menarik. Terpuaskanlah. Orang-orang ini dengan jawaban Uthman. Sampai mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. Tapi apa yang anda tidak ketahui adalah. Nih. Begitu Uthman melakukan dialog dengan masyarakat tadi. Abdullah bin Sabah mengintai apa yang dijawab oleh Uthman. Begitu melihat tanda-tanda orang-orang ini puas dengan jawaban Uthman. Maka dia pergi lagi ke kerabat Uthman bernama Marwan bin Hakam. Dia sampaikan. Ada orang-orang yang berniat memang mencelakai Uthman. Tuh lihat. Datangnya dia bawa pedang. Datangnya bawa besi. Datangnya bawa pisau. Maka. Tolong kamu buatkan memo. Dituliskan. Di kopnya. Kop pemerintahan. Kop khusus untuk Uthman. Karena ini keluarga kerabat. Tidak tahu nih. Dan belum sempat klarifikasi ke Uthman. Karena tempatnya berbeda. Datang cepat tuh. Marwan kerabat. Orangnya baik juga. Maka apa yang terjadi? Dituliskan di situ. Perintahkan kepada gubernur Mesir. Ketika mereka datang sampai sana. Tolong hukum mereka. Karena mereka berniat untuk mencelakai khalifah. Apa yang terjadi? Orang-orang ini kembali kemudian ke Mesir. Dengan perasaan yang sudah puas dengan jawaban Uthman bin Affan. Tapi di perjalanan. Mereka dibisikin lagi oleh Abdullah bin Sabah. Eh. Taukah kalian buruknya Uthman bin Affan? Uthman itu beda dengan Ali. Uthman itu kalau di depan bilangnya. A. Di belakang bisa B. Kalau gak percaya. Kalian dititipin surat kan? Masa sih? Masa lihat. Oh ternyata ada satu kelihatan bawa surat. Begitu kelihatan coba buka suratnya. Mungkin buruk untuk kalian. Begitu dibuka terbukalah kemudian di situ. Perintah untuk mengeksekusi orang-orang ini karena mencoba untuk membunuh khalifah. Maka mereka marah. Dikira Uthman yang melakukan tipu daya. Maka datang mereka kembali mengepung langsung tanpa bicara, tanpa apa-apa. Uthman kamu penipu. Uthman kamu pembohong. Datang langsung merangsat. Jumlah yang cukup banyak. Kembali ke istana. Begitu Uthman mendengar teriakan-teriakan itu. Uthman mengatakan. Aku tidak pernah menulis itu. Kamu pembohong. Kamu ini. Orang marah Pak. Orang marah mau dikasih indomie juga akan berhenti marahnya. Oh ini, ini, itu, ini, itu. Bohong kamu, bohong ini, bohong itu. Tadi saya katakan dari awal, Uthman punya kebiasaan apa kalau sedang gelisah? Baca Al-Quran. Maka masuklah beliau kemudian ke ruangannya. Baca Al-Quran. Apa yang dibaca sampai juga dengan kealian beranai 173. Dibaca. Itu indah sekali maknanya. Sampai terus, terus, terus dibaca. Ada yang menyebutkan riwayat bahwa beliau kemudian tertidur, ketiduran. Saat sedang tiduran bertemu, bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dengan Umar, dengan Abu Bakar. Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, disampaikan, Abu Bakar menyampaikan, Umar menyampaikan. Terakhir kata Abu Bakar dan Umar. Wahai sahabat mulia, kamu jangan dulu buka ya. Nanti kamu bukanya bersama kita dengan Rasulullah SAW. Dalam keadaan puasa, sedang baca Al-Quran, bermimpi bertemu bersama Nabi, Umar, dengan Abu Bakar AS. Apa yang terjadi, kata Abu Bakar dengan Umar, kamu jangan dulu buka. Nanti bukanya bersama Rasulullah SAW. Maka terbangun dari situ, sedang baca Al-Quran, tiba-tiba tanpa diduga, ada orang-orang yang masuk menerobos, datang lewat jendela. Ada datang lewat atas dan sebagainya. Ya. Ada riwayat menyebutkan Ali yang mendengar situasi ada kekacauan, langsung mengutus anaknya Hasan. Hasan Husin, berangkat ke sana, lihat apa yang terjadi. Kalau situasi tidak bagus, tolong jaga Al-Quran. Apa yang terjadi? Begitu sudah sampai sana, didorong Hasan dengan Husin, menjauh mereka saat ada keributan keluar itulah beberapa orang naik ke atas, ada yang naik ke atap, ada yang nasuk lewat jendela, maka mereka langsung mendobos, langsung masuk ke kamar Al-Quran. Ada satu orang pertama, dikisahkan, diberikan julukan dengan Mautul Aswan. Ya. Seburuk-buruknya orang yang selalu lekat dengan pembunuhan. Maka datang dia pertama mencekik Al-Quran. Begitu dicekik Uthman bin Affan, tanpa tanya, tanpa kalimat, langsung cekik. Begitu dicekik, pingsan Uthman-nya, jatuh, dikira, sudah meninggal. Begitu kemudian ada gerakan lagi, datang lagi satu orang. Satu orang ini langsung mengeluarkan pedangnya, dia melakukan tebasan kepada Uthman bin Affan, ya, lalu Uthman mengatakan, inilah darah pertama yang menghadirkan pembunuhan. Maka saat itu, datang lagi yang lain menghantam. Tidak terima dengan perkataan Uthman. Datang yang satu lagi, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Maka orang ini mengeluarkan besi tadi yang saya katakan, potongan besi, maka ditusuk, karena dia mengatakan tusuk dari depan sampai tembus belakang. Dan dari nyanggutnya, sampai kemudian ada yang merasa bersalah, dia pergi. Ada satu lagi, setelah dalam keadaan sekarat demikian, dihalangi oleh salah satu saudari pada saat itu, kemudian dilewati juga, ada yang mempat langsung ke dadanya Uthman bin Affan, dalam keadaan sekarat yang parah, tertembus kemudian besi itulah, satu orang kemudian mengakhiri, ya, ajalnya Uthman bin Affan, tiba ajalnya dengan izin Allah, tapi caranya persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Seorang yang syahid, ditimpa musibah. Maka naiklah orang ini, menghunjam dengan kakinya dadanya Uthman bin Affan. Diinjak langsung. Begitu diinjak, terhembuslah kemudian nafas yang terakhir, dari sahabat Uthman bin Affan. Setelah mendengar Uthman itu meninggal dunia, kabur orang-orang ini menyebar. Masanya makin ricu, terjadi kericuan di Madinah sampai dengan empat hari. Maka para sahabat berkumpul, ini fitnah pertama. Fitnah pertama yang terjadi. Maka para sahabat berkumpul, untuk mengatasi kekacauan ini, maka mereka bersepakat, mesti ada pemimpin baru yang diangkat, untuk mengatasi kekacauan. Karena kekacauan sudah menyebar. Khalifah tidak ada pemerintahan, tidak stabil wilayah yang makin luas. Maka ini muncul pemberontakan di sini. Ini muncul pemberontakan. Maka untuk mengatasi itu, diangkatlah kemudian dengan mufakat semuanya, sahabat Ali bin Abi Talib. Perhatikan, apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Sabah. Begitu Ali diangkat, dia gerilya lagi. Ini, ini, ini. Ini yang kita nantikan. Ini yang paling hebat. Saat yang bersamaan, dia juga masuk ke wilayah-wilayah sahabat-sahabat dari keluarga Qafban bin Affan, Bani Umayyah. Di Bani Umayyah itu siapa saja? Banyak. Ada Muawiyah, ada Amar bin As, ada yang jadi gubernur di Damascus, di Syria. Masuk info pelan-pelan dari bawah. Kalau Ali sengaja tidak menolong Ufban, supaya Ufban cepat meninggal. Dan digantikan oleh Ali bin Abi Talib. Masuk fitnah lagi. Tuh, lihat. Bagaimana hembusannya tidak berhenti sampai di situ. Begitu wafat, diangkat Ali, Ali sibuk menyelesaikan pemberontakan. Padamkan ini, padamkan itu, padamkan ini. Sementara Abdullah bin Sabah melihat seperti itu, dia melihat, ah ini kalau begini terus, peluang saya habis dengan kelompok-kelompok saya. Maka dia masuklah kemudian lewat orang-orang terdekat dari kalangan sahabat, termasuk istinah B.S.W. Sayyidina Aisyah. Dia masuk ke Talha. Wadi Allah ta'ala anhu. Dia masuk ke Zubir. Ibn Zubir, Wadi Allah ta'ala anhu. Masuk ke wilayah sahabat. Terutama masuk ke wilayah sahabat, yang dekat hubungannya dengan Ufban bin Afan, klan Ufban, sampai ke Bani Umayyah. Mereka katakan, perhatikan itu, Ali itu memang benar-benar sibuk dengan kekuasaan, sampai lupa menghukum kisos orang yang telah membunuh Ufban bin Afan. Sebetulnya masalah gampang. Kalau ini dikisos, selesai masalah. Tuh, lihat cara berfikirnya. Padahal pemberontakan itu sudah banyak pada saat itu. Maka ketika infiltrasi yang buruk ini masuk, disebarkan isu, maka menyebar kemudian. Jadi panaslah kalangan-kalangan itu. Datanglah perwakilan mereka kepada Ali bin Abi Talib. Mengatakan, Ali, ini sudah berlalu. Kenapa belum dikisos mereka? Kata Ali sebentar. Ini kan yang datang masa. Masa ini harus diteriti satu-satu. Harus ada bukti yang jelas. Berikan saya waktu. Begitu menyampaikan demikian, tidak puas semua. Tidak bisa, ini tidak bisa. Disulut lagi dari bawah. Sampai terjadi kemudian perang jamal. Perang untak. Di provokasi, masuk kemudian kelingkungan para sahabat yang lainnya. Ingat teman-teman sekalian, para sahabat itu mulia, udul. Jangan katakan, apakah para sahabat mudah terprovokasi? Bukan. Karena cara pandang sahabat, bukan provokasinya. Cara pandang sahabat, pada hukumnya. Sebagian mengatakan, kalau salah, ketahuan harus segera dihukum. Mereka tahu, yang salah sifulan. Tapi Ali berpendapat, buktinya perlu jelas dulu. Kan sekarang juga, dua alat bukti yang jelas. Demikian kan? Sahabat tahu, ini pelaku sifulan, sifulan, sifulan. Cuma Ali, perkenankan saya mengumpulkan bukti dulu. Yang lain, minta segera dikisos, karena sudah tahu sifulan-sifulan, Ali bertahan dulu, sampai mengumpulkan bukti yang kuat. Dikacaukan ini oleh tadi, para penyusup tadi. Bahkan diprovokasi, kalian sahabat Nabi, kalian orang mulia, ini nanti akan diminta pertanggung jawaban oleh Nabi. Kenapa tidak dihukum? Pegor Ali. Sampai terjadi perang Jamal. Jamal itu unta. Karena peperangannya pada sedip pimpin oleh Sayyidah Aisyah, menggunakan unta. Begitu sedang berperang, itulah kemudian, kata Alin para sahabat yang lain, ini unik nih. Salatnya pernah sama-sama, pernah beribadah sama-sama, dan mereka menegakkan nilai sama-sama. Yang satu prinsipnya baik, yang lainnya juga baik. Tegakkan hukum, yang kedua siap menegakkan, kami kumpulkan bukti. Dua-duanya benar, istihadnya. Yang salah itu yang memprovokasi. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, dua-duanya mengatakan, tolong ya, kalaupun kita berperang, ini bukan untuk memusuhi, ini untuk menegakkan apa yang kita kemudian telah pahami. Jangan saling melukai. Ini aneh Pak, saling berperang, tapi jangan terkena sahabatan pedang. Kalau bisa jangan orangnya, untanya aja. Itu-itu terkenal dalam sejarah. Jadi begitu bertemu, gak ada yang mau duluan. Nih, siapa yang menjadikan kacau situasi pada saat itu? Kelompoknya ini. Ini yang masuk. Dia yang masuk eksekusi duluan beberapa sahabat. Singatolah, syahid. Ibnu Zuber, syahid. Tercatat hampir 4.000-6.000 sahabat syahid pada saat itu. Wafat. Maka semakin kacau situasi pada saat itu, dihadirkan kemudian segala hal dan sebagainya, sampai beritanya, sampailah ke Damascus, ke Syiria, pada tokoh yang masih sangat kuat pada saat itu, teman-teman sekalian, dari klan Bani Umayyah, pada kekuasaan Muawiyah, sampai dengan Ka'amar bin As, kemudian diantara pendukungnya, maka ketika Ali menjelaskan situasi pada Syedah Aisyah, ini begini, 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 beliau memahami akhirnya. Oh ternyata ini ada yang provokasi, ini begini, begini, duduk. Semua duduk. Tapi itu tidak sampai kepada Syam di Syiria, yang saya katakan tadi, belum ada pesawat, belum ada telepon, berita yang sampai di sana, pendukungnya Osman, dianiaya oleh Ali, bayangkan. Sehingga ketika Ali mengatakan, kita harus jaga stabilitas ini, lebih baik, kuatkannya pemerintahan dulu, Aisyahnya, ya mengakui kita banyak, semua banyak, semua banyak, tenang, tapi sampai ke Syam, itu tidak sampai beritanya, akhirnya apa yang terjadi, di provokasi, karena ini sudah perlakuan yang buruk, maka kami, kata ini nih, pengikut ini, datang ke sana, kami hanya akan mengangkat, Khalifah bukan Ali, yang kami angkat Muawiyah saja. Maka diangkatlah kemudian Khalifah, di sana sampai mendeklarasikan, sebagai Khalifah baru. Anda bayangkan itu, fitnahnya luar biasa. Maka apa yang terjadi? Sudah tidak sempat, konon ada yang menyebutkan, Muawiyah kiri mutus untuk klarifikasi, tapi di tengah jalan, kemudian dieksekusi. Begitu dieksekusi oleh kelompok dari sini, sempalan sini, sampai berita ke sana, Ali yang eksekusi. Semakin kuat kemudian rasa bencinya, marahnya diprovokasi demikian, maka menyiapkan pasukan. Disampaikan juga kepada Ali, eh, Muawiyah sudah menyiapkan pasukan, tidak mengakui kehalifahan. Maka secara singkat disampaikan, Ali pun masih siapkan pasukan. Maka dua-duanya menyiapkan pasukan, dikenal dengan perang sifin itu. Maka apa yang terjadi? Ali mengatakan, ini, karena sudah makar terhadap negara, kita harus bereskan, tapi dengan cara yang mulia. Sama kayak tadi itu, pelan-pelan, pelan-pelan, karena sama muslim. Gak ada yang menyakiti, gak ada yang memacam-macam. Ini masuk lagi nih. Yang ini nih, aduh. Nanti saya tunjukkan kepada Anda, ini cuma contoh orang, tapi pemikirannya diwariskan. Dalam setiap hal-hal yang terjadi semacam ini, Anda akan temukan provokator-provokator bertebaran. Termasuk sekarang, semakin bertambah eranya, tapi ini gak akan berubah, termasuk di Youtube juga banyak provokator nanti. Nanti akan temukan itu. Kembalikan ke sini. Jadi, begitu sudah masuk, singkatnya bertemu, lebih besar pasukan dari sebelumnya, terjadi peperangan itu, sampai pasukan Muawiyah terdesak. Ya, apa yang terjadi pada saat terdesak, Muawiyah, saya katakan, di belakang kan ada Amr bin As yang seterusnya, itu jenius. Kata mereka, sudah, kita kalau teruskan akan kalah nih. Dan makin banyak korban. Gini aja, supaya duduk sama-sama diskusi, duduk dengan baik, maka, kita lakukan tahkim. Tahkim itu tombak Al-Quran, ya, kemudian, bukan ditombak untuk menunjukkan, apa sesuatu yang kotor, bukan. Maksudnya, untuk berhukum dengan hukum Kitabullah. Kenapa menggunakan tombak? Karena mudah diangkat begini. Kalau mengangkat orang kan, belum ketahuan apa maksudnya. Begitu dipanah dari belakang, meninggal, repot lagi. Maka yang diangkat Al-Quran begini, semua berbaris di belakang Muawiyah. Ketika berbaris, diangkat kemudian, Mushaf. Saat diangkat itulah, kemudian Ali mengatakan, tidak itu siasat, saya tahu itu siapa yang bikin. Karena Ali kenal Ammar Bin As. Panya dulu mereka, kalau mereka ingin tahkim, mereka harus menyerah dulu. Mereka harus menyerah. Kalau sudah menyerah, baru tahkim. Karena situasinya sedang demikian kacau. Kalau tidak menyerah dulu sama-sama, maka mustahil bisa diskusi dengan baik. Ini Ali. Wah, ketika Ali perintahkan terus, dorong mereka, sampai mereka menyerah. Maka yang satu golongan mengatakan, Ali, kamu enggak benar nih. Dalam fikir perang, kalau sudah ada yang tahkim, mengatakan Al-Quran, hukumnya dikembalikan kepada Allah. Enggak boleh, kita serang. Maka orang-orang ini, langsung keluar dari barisan Ali. Keluar dalam bahasa Rabi sebut dengan Khawarajah. Orangnya Khawarijun. Kalau keluar karena tidak sepakat, dan keras sifatnya, dan cenderung buruk keadaannya, maka dikenal dengan nama Khawarij. Maka muncullah kemudian, orang-orang golongan ekstrim baru. Dia mengatakan, lihat nih, Ali menyimpang. Kafir nih Ali. Kafir. Anda bayangkan tuh. Siapa mereka dibanding Ali? Ali itu menantu Nabi. Jaminan surga. Pemuda paling hebat, paling setia, nyawanya dikorbankan, bahkan untuk risalah Islam, bahkan untuk Nabi. Dalam peristiwa Islam Mi'raj, itu cuma ada tiga orang di rumah itu. Begitu akan berangkat, kata Nabi, Ali, kamu tidur di tempat tidur saya ya. Saya dengan Abu Bakar akan hijrah. Kamu yang gantikan di sini. Itu tahu tempat tidur Nabi itu. Itu yang jadi tujuan. 100 orang pemuda, pasukan husus sudah ngintai, taruhannya nyawa. Ali masih muda. Abu Bakar sudah sepuh. Dengan Nabi mau berangkat. Apa kalimat Ali? Balaya Rasulullah. Siap. Siap. Dengan nyawanya. Tidak pernah tertuliskan di buku sejarah manapun, Ali protes. Misal ada perkata-kata, Ya Rasulullah, jangan saya. Abu Bakar saja yang tuaan dikit. Misal-misal ya. Enggak tuh. Ali. Abu Bakar begitu mulia. Teman Nabi, mertua Nabi, sahabat Nabi, hidup dengan Nabi, sehijrah dengan Nabi, wafat dikubur di samping Nabi. Mulia. Hati-hati. Karena nanti setelah ini, akan ada yang mengadu domba dengan semuanya. Perhatikan baik-baik. Wah, Ali begini. Ali begitu kafir. Ini orang luar biasa nih. Baru belajar 1-2 hari, udah nyebut Ali kafir. Kafir. Kita keluar dari Ali. Orang-orang ini, ini lagi kesini nih, asalnya. Apa-apa sih? Ali kafir, Ali gak benar. Melanggar ketentuan Allah, kafir Ali. Maka keluar dia. Mereka ini, termasuk menyalahkan Muawiyah karena berontak kepada Ali, termasuk menyalahkan Ali karena tidak menyelesaikan itu dengan tahkim. Maka mereka memandang Muawiyah itu kafir, Ali kafir. Kanan-kiri kafir. Ini kafir. Ini kafir. Hukumnya, wajib dibunuh. Ini yang kelak kemudian hari, mengincar dan mengintai Muawiyah, Amr bin As, dan Ali bin Abi Talib. Kubu sana, ini orangnya, Muawiyah, Amr bin As. Ini tokohnya nih, gara-gara dia yang merontak nih. Sini lagi, ini Ali nih, gak mau bertahkir dengan kumulullah. Bunuh. Habisi semua. Maka mereka kembali disiapkan lah kemudian eksekutor. Dilihat di mana Muawiyah, di mana Amr bin As, di mana Ali. Maka disiap-siapkan pada satu subuh, direncanakan pembunuhan. Cuma takdir berkata lain, Ali datang ke masjid untuk menunaikan sholat, Muawiyah, karena diriwayatkan sedang sakit, tidak bisa berangkat, Amr bin As bisa mengelak. Maka gagal pembunuhan kepada Muawiyah dan Amr bin As, dan Ali kemudian wafat dalam tusukan-tusukan yang telah disiapkan dari golongan-golongan ini. Kelak golongan ini bertanformasi, mewariskan pemikiran-pemikiran mereka, walaupun kelompok-kelompoknya itu tidak nampak ke permukaan. Sedikit, tapi dokti dia begitu jahat. Pokoknya kalau beda dengan mereka, kafir. Nih. Dan hukumnya, bunuh, eksekusi, bom. Apapun itu. Mau bom panci, bom pulkas, bom ini, bom itu. Pokoknya harus mati. Terus sekarang tuh. Makanya hati-hati ya. Saya ingatkan hati-hati nih. Ini yang saya katakan. Kita masuk kepada intinya. Ini termasuk tantangan dakwah di masa kini. Kalau anda ikut pengajian, ikut na'lim, dikit-dikit orang lain kafir. Dikit-dikit orang lain kafir. Wajib hukumnya dibunuh. Orang tua sendiri kafir. Wajib hukumnya disembeli. Tolong mikir dulu. Pikirkan dulu. Itu orang tua melahirkan antum. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Quran aja mengatakan. Ini Al-Quran loh. Quran Surah 31, ayat ke-15. Sekalipun antum ada yang masuk Islam, orang tuanya belum Muslim. Antum duluan Muslim misal. Itu tidak boleh anda menyakiti orang tua dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat, silahkan beda-beda. Kalau diajak, boleh nolak. Tapi dalam urusan dunia, jangan sekali-kali anda menyakitinya. Apa kata Allah? Kalau ada orang tua masih non-Muslim mengajak kepada keberuatan syirik, mengajak kamu ibadah lagi seperti mereka, kamu tolaklah dengan cara yang lembut. Jangan ditaati. Lihat. Tapi selama kamu hidup di dunia, maka perlakukan mereka dengan perlakuan yang indah. Kalau punya gaji lebih, berikan hadiah. Kalau punya makanan, bagi. Kalau punya rezeki melimpah, bagi. Dan saat itulah doakan kepada Allah supaya mereka mendapat hidayah. Tiba-tiba datang golongan ini mengatakan, kamu Muslim ya? Muslim. Orang tua kamu kafir tuh, bunuh. Ini. Ini yang bahaya. Halal darahnya. Tumpahkan darahnya. Ada orang pengen minta pendapat ke pemimpin, datang ke istana. Tumpahkan darahnya. Ada siapa? Nah ini kayak gini nih, tembak, bom, ini. Semua. Datang kemudian. Ke jalan tamrin. Bawa mobil. Budar meledak. Itu yang dibom siapa? Yang meninggal siapa? Dan semua bertentangan yang hukum Al-Quran. Katanya ada pendapatan pada Quran. Kata Quran, buka kembali ayatnya teman-teman sekalian. Lihat lagi ayatnya. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan? وَمَيْيَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ An-Nisa. Ayat 91-92 itu. Siapa yang merencanakan pembunuhan pada satu orang? Sengaja. Apalagi dia beriman. Maka balasannya neraka jahannam. خَالِ دَنْفِيهَا Kekal di dalam yang gak pernah keluar. Anda mau haji, mau umrah haji, setahun sekali, umrah baca Quran sampai hatam, sampai hafal, sampai jadi hafid. Tapi sengaja merencanakan pembunuhan terhadap satu orang saja buat iman. Kata Allah gak peduli. Neraka jahannam. Kekal di dalamnya. وَغَضِيْهَا وَعَضِيْهُ عَلَيْهِ Dan Allah murka kepadanya. Kalau gak taubat, murka. Anda tidak disukai di sore yang pindah rancai kek. Gak disukai rancai kek, pindah kota Bandung. Kota Bandung gak suka, pindah lagi Bekasi. Banyak harapan di Bekasi. Harapan indah. Ujung harapan. Sampai ke duta harapan dan seterusnya. Tidak disukai di sana, pindah. Di Indonesia akan disukai pindah. Tapi kalau Allah tidak menyukai anda, mau pindah kemana? وَلَعَنَهُ دِلَعْنَتِيَا وَعَضَلَهُ عَذَا بَنَعْفِيْمَا Dan dijanjikan siksa berkali lipat. Pertanyaan saya, orang beriman yang mana yang mau punya cita-cita masuk neraka jahannam? Makanya tolong difikir dulu. Kalau ada yang ngajak-ngajak bom ini, bom itu, masuk markas polisi, bom. Bu, bu. Itu di sana banyak orang-orang beriman. Masuknya musola juga. Masuknya masjid juga. Ini masjid di Ror. Masjid di Ror dari mana? Apa kriterianya? Lihat dulu. Bahaya orang kayak gitu. Itu waktu kejadian bom jalan Tamrin. Duar! Saya di Lampung langsung ditanya, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad visabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah. Bukan di jalan Tamrin. Kira-kira yang lain, Pak. Nah, paham ya? Kemudian, ketika mereka keluar dari barisan Ali itu, disebut dengan khawalit, dan melahirkan paham tadi. Jadi hati-hati ya, kalau pengajian itu ada yang begitu. Ya, ini hati-hati nih. Tembak, bom, bunuh ini, tanpa alasan, maka itu, itu yang bahaya. Dan itu, sekarang diciptakan. Tahu orang-orang tahu. Karena yang buat dulu ini nih, sama juga, dibikin lagi, kelompok-kelompok. Diciptakan, dibawa. Ini doktrinnya, dibawa lagi. Yang bikin siapa? Yang paling bahaya bukan umat Islam. Dibawa oleh orang-orang punya kepentingan untuk mencitrakan Islam itu buruk. Diciptakan golongan semacam ini, dikirim kemudian, kirim ke Syria, kirim ke ini, kirim ke itu. Muncullah kemudian orang-orang ekstrim. Tembak, bom, ini, hancurkan. Makam dihancurkan, ini dihancurkan. Di mana ada ajaran nah? Di menghancurkan makam. Itu yang paling bahaya. Hati-hati kalau ada ajakan-ajakan, di media sosial, datang ke Syria, datang ke ini, datang ke itu. Tapi, yang Anda lihat itu, seperti ini nih. ciri-cininya begini. Hidup Anda itu sudah tidak berarti. Oh, tidak berarti. Enakkah aja. Kalau tanpa rida Allah SWT. Benar sampai situ. Tapi kata Ali, kalimatul haq, urida bihal batil. Kata-katanya benar, cuma maknanya digeserkan kepada yang buruk. Diblenosh. Seakan-akan ini yang harus dilakukan. Jelas. Hati-hati dengan ini ya. Kalau saya, saya akan tegas pada sesuatu yang bisa beresiko tinggi dalam kehidupan akhirat. Paham ya? Ya. Nih. Yang lain membela Ali. Kamu yang salah. Kamu yang salah. Kamu yang salah. Kalian keluar. Kalian tidak setia. Kalian tidak benar. Kami akan bela pemimpin kami. Pembelaan yang kuat dari satu kelompok. Kuat sekali. Itu dalam bahasa Arabnya, setia. Setia betul membela. Dalam bahasa Arab disebut dengan Syiah. Pembelaan yang sangat kuat. Tasyaiya. Membela dengan kuat pada satu. Hal. Yang dibela dengan segenap jiwa dan raganya. Ini disebut dengan Syiah. Jadi asalnya, Syiah itu bukan aliran pemikiran. Bukan aliran dalam akidah. Bukan aliran dalam ibadah. Asalnya faksi politik. Nah, cuma nanti aliran ini disusupi lagi sama ini. Jangan dihapus. Bahaya ini. Karena antum hapus pun tidak akan berpengaruh kepada perilakunya. Ingat itu. Datang lagi. Nisupin lagi. Apa yang dikatakan oleh orang ini? Kalian bagus. Tuh, bagus sekarang. Tadi sekarang pengkhianat. Sini pengkhianat. Sini bagus. Memang Ali itu sebenarnya titisan Nabi. Titisan. Dan memang wajar. Setiap pemimpin itu harus mewariskan generasi setelahnya. Setelahnya ada lagi. Setelahnya ada lagi. Mesti ada imam. Salat aja ada imam. Coba. Kalau salat gak ada imam. Jamahnya kan gak sah. Mesti ada imam. Maka memang yang paling bagus itu sebetulnya keturunan Ali. Setelah Ali ada Hasan. Angkat aja Hasan. Setelah Ali ada Hasan ada Hussein. Setelah itu ada ini, ada itu, ada itu. Terus kamu urutkan. Eh, bukankah kamu ingat Nabi Isa kan ada 12 penolong. Namanya kaum Hawariin. Ali juga akan punya 12 keturunan. Imam-imam hebat. Itu yang akan mendokong dan meneruskan kepemimpinan Nabi setelah itu. Maka dikenallah dengan 12 imam. Nah, setelah itu muncul, masuk-masuk. Sampai dikultuskan seakan-akan Ali itu naik bahkan di atas Nabi. Bahkan ada salah satunya, nanti pecah sektanya. Bahkan ada klaim mengatakan sebetulnya malaikat Jibril itu salah ngirim wahyu. Harusnya ke Ali. Ini nih. Di mana cara berpikirnya? Sampai mengkultuskan tingkat sampai ke situ. Akhirnya termakanlah kemudian sebagian ini. Terutama setelah Ali memindahkan wilayah kekuasaannya ke Kufah. Ke Kufah. Itu kan Kufah wilayah Persia, Irak. Disusupin lagi, gampang disusupin itu. Padahal orang-orang itu mengatakan setia, siap ini, datang lagi, ini, masuk lagi, gini, 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 gini. Sampai kultuskan Ali. Sampai terjadi mereka sendiri yang mengkhianati Ali. Mereka sendiri yang kutus orang untuk bunuh Ali. Mereka sendiri nanti yang akan melakukan hal yang sama kepada Al-Husin. Itu wafat pun di Karbala dan sebagainya. Apa yang terjadi? Begitu paham-paham ini disusupkan ke sini. Saya agak cepat saja ya. Susupkan ke sini. Ini bertransformasi dari aliran politik, faksi politik dalam hal pemerintahan. Maka ketika disusupin nilai-nilai kemudian dengan nilai akhidah. Dengan nilai ibadah. Dengan nilai akhlak. Akhlaknya digeraskan pada kesetiaan kepada ini. Ali termasuk Ali Bayit, Ali termasuk ini, termasuk itu dan sebagainya. Kita sepakat Ali mulia. Ali mulia. Kata sahabat Nabi, menantu Nabi keluar, kita muliakan. Dan kita pun sepakat Abu Bakar mulia. Umar mulia. Ofman mulia. Jelas ya? Fair kan? Objektif kan? Objektif. Kita tidak ingin bermusuhan. Kita gali sejarahnya. Kita lihat. Kalau Abu Bakar tidak mulia, bagaimana mungkin jadi pendamping Nabi? Kalau Umar tidak mulia, bagaimana mungkin dipilih oleh Nabi sebagai orang yang pemberani? Membela Nabi. Kalau Osman tidak mulia, bagaimana disebut dengan ahli surga? Tiba-tiba orang ini datang mengatakan, hey Abu Bakar, Umar dengan Uthman merampas hak halifah Ali. Dirampas oleh mereka. Hafsah itu begini, Aisyah sampai tuduhan yang sangat buruk kepada Aisyah. Buruk sekali. Disebut perempuan yang saya tidak bisa ungkapkan. Tidak nyaman gitu. Anda bayangkan ya, Anda kenal Abu Jahal? Sudah ngapus yang salah. Kenal Abu Jahal. Luar biasa. Cuma ada seorang yang, tapi enggak apa-apa mas, di Palembang ada yang kenal Fir'aun. Jadi, sampai mana tadi? Nah, rampas. Rampas, perampas, Aisyah dituduh. Anda bayangkan Abu Jahal aja, itu kan musuh Nabi paling buruk. Pengen bunuh Nabi. Tapi jangan lupa, dia punya anak namanya Ikrimah. Seorang pemuda, ahli berkuda, pembela Nabi. Apa yang terjadi? Pertama, jangan suka menjudge orang lain. Boleh jadi, keturunannya tidak seperti atasnya. Atau sebaliknya. Yang kedua, ketika Ikrimah sedang berada di lingkuan sahabat, Nabi melarang mengungkit tentang ayahnya. Jangan bicarakan ayahnya, jangan menginggu anaknya. Karena Ikrimah saudara kita. Seburuk-buruknya Abu Jahal, dilarang oleh Nabi digunjingkan langsung dekat keluarganya. Makanya saya sering katakan kepada anda, bagaimana anda bisa menggunjingkan istri Nabi SAW? Apa anda tidak mau menjaga perasaan Nabi? Katanya cinta Nabi, tapi saat bersamaan anda menyinggung Nabi. Dengan cara apa? Menyinggung sahabatnya, menyinggung istrinya dan sebagainya. Nah, ini dimasukkan ke dalam doktrin ini, sehingga ini menjadi doktrin dalam aliran-aliran kepercayaan, akidah. Masuk kepada bahkan ranah ibadah dan sebagainya. Sampai mengatakan setelahnya, setelah ini berkumpul, makin kuat, makin kuat. Bahkan mengatakan, hey, hadis-hadis pun ada yang ditukar. Yang benar hadisnya suadanya Ali. Yang lain salah semua. Maka ini punya koleksi sendiri. Bahkan cara sholatnya sendiri. Bahkan keyakinannya beda sendiri. Mesti ada imam, mesti ada ini, mesti ada itu. Kalau tak taat pada imam, maka dari segi keimanannya kurang. Kurang. Mesti taat. Rukun Islamnya Islam. Rukun imannya Iman. Tapi jumlahnya beda. Karena nanti ada kata Tuhan, iman-iman pada imamah, pada imam. Dan imam itu sifatnya maksum. Ini berbahaya lagi. Karena yang maksum cuma nabi. Jadi maksum itu dijaga dari salah. Cuma nabi dan rasul. Manusia lain tidak ada. Maka ini masuk doklinnya, imamnya maksum. Bukan namanya maksum, bukan. Sifatnya katanya maksum. Sebutkan, dua, tiga. Maka ini menyebar. Terus, terus sampai Ali Wafat pun menyebar juga. Terus sampai kekinian. Bertransformasi. Sampai keluar fatwa-fatwa ulama. Sampai ngasih pertimbangan. Tapi juga mengajak kita dengan cara yang lembut. Karena memang ada orang yang sudah tidak paham. Dari kecilnya sudah begitu. Dari lahir sudah diajak begitu. Maka pada yang seperti ini, jangan keras juga. Termasuk misalnya ada yang Ahmadiyah, ada yang macam-macam. Ada yang dari lahir sudah dia Ahmadiyahkan. Dan dia tidak mengerti kecuali itu yang benar. Maka caranya doakan oleh kita. Da'wahi. Ajak dialog. Ya kalau berbuat kasar, maka hukum berlaku di situ. Ya ada perlindungan kebaikan. Tapi kalau tidak, da'wahi dengan cara yang benar. Makanya baca buku, baca sejarah. Kalau ada yang begini-begini, kita bisa jawab. Yang benar itu sebetulnya Ali. Betul Ali itu benar. Abu Bakar pun benar. Eh tapi Ali merampas loh. Betul. Merampas dari siapa? Merampas dari orang yang salah. Yang salah siapa tuh? Pemberontak Uthman. Kok kamu jawab begitu? Nih referensinya. Ini kerangan ini, kerangan ini, kerangan ini, kerangan ini. Sudah selesai. Beres. Jelas. Maka keluarlah fatwa sampai dengan Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari. Pendiri Jam'iyah Nahlatul Udama. 31 Januari. Tahun 1126. Beliau menulis satu kitab diantara 19 kitab. Namanya Risalah Ahlu Sunnah. Di halaman kesepuluh beliau menyebutkan tentang ini. Kata beliau di halaman sembilannya. Fasdun fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa. Pasal tentang awal munculnya bid'ah di Tanah Jawa. Bid'ah di sini bukan fikih. Bid'ah tentang akidah. Firqah namanya. Kalau fikih madhab. Kalau akidah firqah. Akidah itu udah ke aspek keyakinan. Kalau fikih tata cara ibadah. Maka kata beliau. Eh. Sejak tahun 1330 hijrah. Sebelum itu semuanya udah jelas. Madhabnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Widayah Jawa. Itu madhabnya Al-Imam As-Syafi'i. Sebutkan semuanya. Sampai tiba-tiba muncul lah kemudian. Entah datangnya dari mana. Aliran-aliran yang menyimpang. Siapa diantara mereka? Halaman 10. Paling bawah. Lihat. Baris satu sampai dengan tiga. Wa minhum roh fildiyuna. Di antara mereka yang menyimpang itu yang masuk ke Tanah Jawa. Itu awal masuknya 1330 hijrah. Sekarang 1440 hijrah. Berarti berapa tahun yang lalu? 110 tahun. 110 tahun yang lalu. Kalau sekarang 2019. Berapa tahun yang lalu? Ya pokoknya 110 tahun yang lalu. Ya baik datang ke Tanah Jawa. Apa yang dilakukan? Rafidiyun. Rafidiyun itu menunjuk kepada orangnya. Rafid. Sifat yang disebut Rafidah. Apa Rafid itu menolak dengan cara yang kasar? Ya radda menolak. Tapi menolak dengan cara yang kasar. Rafaba. Minum mas. Terima kasih. Itu lembut. Ini minum mas. Non siya nawanaing. Allah biasa. Siya wanita yang siya. Oh pokoknya. Itu Rafada namanya. Itu mas. Oh begitu ditolak. Orangnya namanya Rafid. Jama'nya Rafidiyun. Kenapa disebut dengan Rafada? Rafid. Rafidiyun. Karena mereka menolak keabsahan Khalifah Abu Bakar Umar dengan Uthman. Tolak oleh mereka. Tidak benar. Karena mereka menolak semua riwayat yang datang dari klan-klan ini. Hadithnya salah. Idinya salah. Keyakinannya salah. Mereka punya klan sendiri. Maka kata Syekh Hashim. Lihat. Yasubuna Sayyidana Aba Bakrin. Radiyallahu ta'ala. Wa Omar abdillah khattar radiyallahu ta'ala. Mereka kerjaannya seringkali mencelak Abu Bakar dan Umar khususnya. Celak habis. Celak, 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 celak. Semua yang salah. Anaknya Abu Bakar celak. Pokoknya perlakuannya buruk. Gini. Ah Hafsah anaknya Umar celak juga. Tidak layak jadi istri Nabi. Bahkan disebut Nabi itu di jebak. Bagaimana Nabi bisa terjebak? Perempuan tidak baik. Bagaimana Nabi bisa menikah dengan perempuan yang tidak baik? Ini kan akal kita aja menolaknya. Coba anda bayangkan. Eh tolong ya. Pakai sedikit lah kecerdasan kita. Kita itu manusia. 90% akal kita itu. Otak kita 90% cerdas. 5%nya jenius. Lambat 5%. Lambat itu bisa pindah naik. Tolong dari 90% pakai 1% aja. Masa ia Nabi ditipu sampai menikah dengan perempuan yang tidak baik? Bagaimana Allah bisa mengizinkan itu? Nabi kan maksum. Coba kita sadar aja dengan baik itu. Maka apa yang terjadi setelah itu? Dimunculkan ini semua. Kata Syekh Hashim. Hati-hati dengan aliran ini. Dan mereka terlampau mengkultuskan Ali bin Abdul Talib. Kata beliau. Kita menghormati Ali. Beliau keluarga Nabi. Kita menyayanginya. Kita bersolat kepada Nabi dan keluarganya. Kita juga menyayanginya bubakar. Disebutkan hadis-hadisnya. Menyayangi Omar. Disebutkan hadisnya. Hadis tentang berpersangka baik pada sahabat. Hadis berbuat baik pada sahabat. Bahkan beliau menukil hadis halaman 11 di pertengahan. Apa yang beliau katakan? Lihat. Kata Nabi. Mengutip kata-kata Nabi. Kalau Rasulullah SAW. Rasulullah SAW akan bersabda. Apa yang beliau sampaikan? Akan datang pada satu masa bagi kalian. Akan datang di satu masa bagi kalian. Sekelompok orang. Yang mereka senang mencelak sahabat-sahabat saya. Hadis selesai. Jika anda menemui mereka. Lihat ini. Jangan solat dengan mereka. Jangan disolatkan oleh mereka. Maksudnya mereka jadi imam kalian makmum. Jangan berjamaah dengan mereka. Falatuna keuhum. Jangan besanan dengan mereka. Loh. Lepas itu. Keras sekali kalimatnya. Keras. Bahkan nanti ada nada-nada ancaman. Itu hadis Nabi disebutkan. Maksud beliau menampilkan. Ini ada perbuatan yang salah. Beliau bukan memaksudkan mencelah orangnya. Nabi bukan memaksudkan memburuk-burukkan orangnya. Bukan. Maksudnya waspada. Ini aliran sangat bahaya. Bisa memecah belah. Bisa ribut nantinya. Maka cara kita adalah. Balas dengan cara-cara terbaik. Dengan menerangkan. Ini loh maksudnya awalnya begini. Paham ya? Maka kalaupun ada di sekitaran kita yang seperti itu. Pertama. Kita berdoa kepada Allah. Semoga mendapatkan hidayah untuk jadi baik dalam kehidupan. Yang kedua. Kitanya pun belajar. Baca lagi. Baca sejarah. Sehingga ketika nanti diskusi. Kita punya argumentasi. Terangkan. Kalau sudah kita terangkan gak mau juga. Itu pilihan masing-masing. Biasnya? Dan itu dijamin oleh negara. Pasal 29 ayat 2. Negara kejamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Memeluk agamanya masing-masing. Dan beribadah meluk agama dan kepercayaannya itu. Biasnya? Maka ini tantangan dakwah yang kedua. Selain tadi khawarij. Kenapa saya sampaikan ini teman-teman? Karena ini kekinian bertransformasi. Dan banyak bertebaran di sekitaran kita sekarang. Saya tanya. Ada paham-paham yang gampang mencap kafir yang lain? Ada. Bahkan sekarang lebih dahsyat. Kalau dulu mikir-mikir dulu. Bunuh. Itu mikir dulu. Sekarang begitu mudahnya. Tebar bom. Tebar ini. Tembak. Eksekusi. Dan sebagainya. Dan yang paling berbahaya. Gerakannya masih lewat media sosial sekarang. Taukah Anda? Saya beberapa pekan kebelakang. Ini sedang menyelesaikan kasus-kasus ini. Masuknya ke pesantren. Anak-anak pesantren. Bahkan sempat saya duduk. Satu ruangan. Kumpul anak pesantren. Pertanyaannya udah ada list mereka. Hampir semua sama begitu. Ya. Ini disebutkan. Ini zolim. Ini zolim. Ini zolim. Berlaku hukum mati. Berlaku. Ya Allah. Saya lihat pelan-pelan. Dari mana tahunya? Dari Quran sini. Quran surat berapa? Ayat berapa? Ayat sebelum itu apa? Ayat setelah itu apa? Riwayat dari siapa? Saya tuliskan. Kamu ini hafal Quran juga tidak. Bacakan gak mampu. Bisa menyimpulkan hukum. Tahu dari mana. Saya terangkan nih. Qurannya nih. Ini ayatnya begini. Buka musabnya. Lihat musabnya. Halaman sekian. Paling kanan sebelah bawah. Lihat ini. Sebelumnya ini. Kaitannya dengan ayat yang ini. Kaitan sebelumnya ayat yang ini. Untuk menafsirkan. Ada namanya siak. Ada lihak. Ada sibak. Ustaz apa itu lihak? Lihak itu bukan saudara kamu. Lihak itu ini. Siak itu ini. Terangkan. Setelah itu baru. Oh. Bukan oh. Salah itu. Perbaiki begini-gini. Wah. Pelan-pelan berubah. Paham ya? Baik. Sama juga teman-teman sekalian. Dengan yang kedua ini. Ini juga waspada. Ini tidak disukai. Dan yang paling bahaya dari semua itu adalah. Awal mulanya. Muncul dari provokasi. Provokator itu. Termasuk kalangan orang-orang monafik. Itu yang langsung diisyaratkan oleh Al-Quran. Yang paling dahsyat. Tidak disebutkan nama-namanya. Dalam kaedah tafsir disebutkan. Kalau ada informasi tidak disebutkan nama, tokoh, tempat, dan kejadiannya. Ini menunjukkan kejadian itu akan berlangsung kembali di masa depan. Dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Tantangan dakwah sekarang. Bukan muncul pada kelompok-kelompok ini semata. Nama-nama dan sebagainya. Karena kita sudah paham dari sejarah. Yang paling bahaya itu adalah. Provokasi yang menyebar kelingkungan dakwah. Dulu Ali disampaikan provokasi. Diadu dengan Uthman. Diadu dengan Sayyidah Aisyah. Diadu dengan Tolha. Mereka ulama paham fiqh. Sekarang ulama juga diadu. Ustadz diadu. Masuk ke Youtube. Ustadz Adi diadu dengan ustadz lain. Potong videonya. Hajar. Satu, dua, tiga. Dimunculin tuh. Nah itu juga sama. Provokator. Itu keturunannya ini yang tadi tidak dihapus. Sama. Akhirnya muncul tahdir. Episode satu, episode dua. Sering katakan. Eh gak ada kerjaan. Kalau anda mau cari kesalahan orang. Akan selalu ditemukan. Karena saya manusia. Antum mau cari sampai ke apa pun. Akan ketemu. Antum yang bawa-bawa energi. Saya emang gak dilugikan. Saya mau apa tuh. Coba cek. Antum buruk-burukan saya. Pahala antum pindah ke saya. Dosa saya diambil antum. Apa ruginya saya? Karena itu saya sering katakan. Gak ada kerjaan. Dan saya gak pernah marah. Silahkan saya gak akan marah. Saya malah mendoakan antum supaya tobat. Dan kalau saya gak marah. Antum juga jangan ikutan marah. Kan aneh ustaz yang gak marah. Jamahnya marah. Jelas ya? Maka ini teman-teman. Sekarang kejadian seperti ini. Mudah diadu-adu. Kenapa gak saling duduk. Yang paling bahaya tadi tuh. Sifat-sifat Abdullah bin Sahabat tadi. Masuk kesini. Anggap kamu yang paling benar. Masuk kesini. Anggap kamu yang paling benar. Sekarang kenyataan. Ikut pengajian. Masuk. Ini yang paling benar. Yang lain salah semua. Ada gak sekarang? Ada. Masuk kesini. Jangan ngaji dengan yang itu. Masuk kesini. Jangan begini. Itu salah semua. Itu bin'ah. Mau ngaji kemana? Ustaz Adi. Oh Ustaz bin'ah ya. Bukan Ustaz Adi. Tuh. Nah ini kan jadi persoalan. Itu kalau ada yang demikian-demikian. Itu artinya mengakomodir kepentingan-kepentingan buruk di masa lalu. Yang paling aneh adalah Anda menjelek-lekan syiah. Anda menyalahkan syiah dan benar salahnya. Tapi saat bersamaan Anda juga menerima provokasi di masa lalu. Itu kan aneh. Kenapa tidak saling duduk sama-sama duduk? Apa masalahnya? Kunut itu bin'ah. Oh baik. Pendapat Anda kunut itu bin'ah. Yang ini kunut itu boleh. Yuk kita temukan. Apa dalilnya yang bin'ah? Ini. Baik. Yang ini juga punya dalil. Ini dalilnya kuat. Ini juga kuat. Yuk kita buka kaidah fikihnya. Kalau sama-sama ada dalil. Ini sama. Ini sama. Telusuri. Kenapa yang ini tidak kunut? Asal mulanya apa? Oh ini penyebabnya. Kenapa yang ini kunut? Oh ini penyebabnya. Ternyata dua-duanya punya pandangan dalil-dalil yang sama. Cuma cara menyikapinya berbeda. Maka ini yang disebut dengan tanawak namanya. Silahkan kerjakan. Yang ini benar. Ini benar. Yang salah. Yang tidak salat subuh. Yang repot kan begini. Beda. Pokoknya yang kunut semua beda. Gak bisa. Beda itu dolalah. Oh itu neraka. Nah. Apa Anda mau mengatakan Ibn Umar ke neraka? Apa Anda mau mengatakan Al-Hasan ke neraka? Apa Anda mau mengatakan Imam Shafi'i ke neraka? Anda siapa Ferguson? Enak aja. Lihat dulu. Ini kan agak aneh. Akhirnya apa yang terjadi? Masjidnya kosong. Kok bisa komplek di sini? Gara-gara paham tidak kunut. Masjidnya kunut. Keluar dari komplek semua. Subuhan. Pindah ke tempat lain. Siapa yang memakmurkan di sini? Kalau ada yang kotor di lantai. Jangan ditinggalkan rumahnya. Sapu kotorannya. Gitu. Ben saling berkenalan. Kenalan. Diskusi kan enak. Antum kan tidak akan dihisap dengan kesalahan orang lain. Tapi kalau antum tidak pernah mau duduk, diskusi, ngobrol, bicara. Kan pilihan kan masing-masing. Jangan sampai perbedaan pendapat membuat Anda tidak bisa minum teh bersama. Duduk bareng-bareng. Ngopi. Bagi yang ngopi. Duduk, bicara. Ta'aruf. Kenalan dengan yang lainnya. Kan prinsipnya jelas. Tak kenal sama kata. Bukan tak sayang, ta'aruf bu. Ta'aruf. Ibu kenal suami tetangga. Tidak harus sayang. Masa kenal suami tetangga. Kenal dengan langsung sayang. Tak kenal sama kata. Bisa aja. Udah. Jelas ya. Nah saya tanya. Fitnah ini dahsyat tidak? Dahsyat. Pengaruhnya terasa sampai sekarang? Sesuatu yang dahsyat, terasa besar. Sampai juga tantangannya terus. Sampai kemana-mana akhirnya. Kemana-mana. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan kubra namanya. Kubra. Maka muncul istilah fitnah kubra. Fitnah itu akhirnya menyebar kemana-mana. Lewat persoalan yang berbeda-beda. Akhirnya dengan tujuan yang sama. Mengarahkan keburukan pada kehidupan berkepri manusiaan. Akhirnya saya menyarankan kepada semuanya. Hati-hati dengan indikasi-indikasi keburukan. Tapi kalau tidak sepakat. Duduk dialogkan. Kecuali kalau tindakan sudah anarkis. Anarkis balas lagi dengan pembelaan-pembelaan yang benar. Yang dibenarkan oleh hukum. Belas ya. Dan juga bagi siapapun termasuk mirsa dimanapun anda yang berada. Jika tidak sepakat dengan bahasan ini. Mari kita duduk. Diskusi. Secara ilmiah. Anda punya referensi. Kami punya referensi. Kalau referensi kami salah. Jangan pernah merasa. Ingin membelang kesalahan. Akui. Oh ini keliru. Yang benar ini. Kalau anda benar. Maka kita ikuti. Kalau saya benar anda salah. Saya tidak paksa anda mengikuti saya. Kekar kan? Objektif ya. Nah itu baru kita nyaman dengan dalam belajar. Maka itulah inti materi kita pada hari ini. Nanti ada yang lain lagi. Apa yang lain lagi? Dahsyat. Dan sekarang terjadi. Dan kreativitasnya tinggi sampai masuk ke televisi. Dan itu diungkap oleh Syahashim dalam kitab. Yadisalah al-sunnah wal-jamaah. Yang paling bahaya. Itu bisa menggugurkan amalan-amalan anda sebelumnya. Bahkan bisa memasukkan anda ke neraka. Dan dahsyat. Itu terjadi kekinian. Apalagi sekarang musim-musim ini. Mau mendekat amalan ini bisa terjadi. Nah sekarang. Apakah amalan ini teman-teman sekalian? Itu yang akan kita bahas bulan depan nanti. Sekalian saya bawa kitabnya sekalian. Saya tunjukkan. Ini, 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 ini. Wah pokoknya luar biasa lah Pak. Kalau dulu itu cuma sekedar datang. Kalau sekarang tampilannya lain. Pakaiannya kayak Ustadz. Ininya begini. Bahkan ada di TV ada macam-macam. Anda mesti hati-hati. Karena itu bisa menjermbuskan. Kata beliau ini sangat bahaya. Bahkan ada yang bisa menjermbuskan ke neraka. Nah apa amalannya? Bulan depan. Sekiranya itu ya. Sudah jam 10. Kita istirahat dulu. Dan kita pahami dengan baik. Kita diamalkan. Insya Allah jam 12. Saya ada di Al-Murabi. Sekalian saya menulis buku baru. Itu dibahas nanti malam. Nanti malam di istiqamah. Kalau saya tidak keliru. Itu bahagia dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Yang siang di Al-Murabi. Kita akan bahas. Nih. Amalannya ringkas. Tapi pahalanya begitu melimpah. Kalau Anda kerjakan amalan itu. Dosa-dosa Anda seketika akan gugur. Dan pahala Anda naik. Kalau Anda meninggal pada saat itu. Insya Allah statusnya juga syahid. Apakah amalan itu? Nanti siang. Sebelum saya tutup dengan salam. Saya ingin mengajak pada kita semua. Pertama. Ini kita sedang banyak diuji. Ya ada juga Ustaz-Ustaz kita yang diuji dengan penyakit. Ustaz Arifin dia. Ustaz Bernat. Ustaz yang lainnya. Juga mungkin yang tidak saya ketahui. Ada juga mungkin teman-teman dari yang lain yang tidak hadir juga diuji. Dia juga ada yang satu orang tuanya sakit. Ada yang kanker cervix. Ada yang diuji di lingkungan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan segera. Dan Allah muliakan kita semua. Jika ada di tempat ini atau kerabat. Ya Allah yang datang membawa lumuran dosa. Jangan biarkan meninggalkan tempat ini. Kecuali kau telah hampuri segala dosa-dosanya. Kalau ada yang hadir di sini membawa kegelisahan. Jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini. Kecuali kau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma walau madidhan illa syafaitah. Ya Allah jika ada di tempat ini. Atau kerabatnya keluarganya teman-teman kami. Sahabat kami tengah kau uji dengan penyakit. Seberat apapun. Maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya Allah ya rabbil an'abin. Wala asiran illa yasartah. Jika ada yang hadir di madid sini membawa kesulitan di rumah tangganya. Ya Allah apapun di pekerjaannya atau kehidupan sosialnya. Maka mohon dengan keikhlasan amalannya. Ya Allah ringankan segala kesulitannya dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma taqabbal minna innaka anta samiwal alimatum alaila innaka tatawabur rahim. Allahumma ikfina ya Allah bihalalikan haramik. Ikfina ya Allah bita'atikan ma'asyatik. Ikfina ya Allah bifadlikkan man siwak. Ya Allah mohon cukupkan kami dengan yang halal daripada yang haram. Cukupkan kami agar bisa berbuat taat dan menjauhi ma'asyat. Dan cukupkan kami mengharap kebutamaan darimu sahaja daripada yang lainnya. Allahumma rabbana yatina fid dunya hasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!